Selamat datang di channel DK8000, channel yang berisi mengenai informasi dan juga modifikasi. Ya, bersama saya Surya disini, saya sedang berada di Dollar TVS Bali, The Ride Shop Bali. Hari ini saya akan bertemu dengan sebuah motor TVS Entor Q125, ya lansiran terbaru tahun 2023. Motor ini sebenarnya yang edisi lama sudah pernah saya review juga. Ini dia, TVS yang saya bilang tadi, Entor Q125 Race Edition. Ya, tampilannya memang, tampilannya benar-benar gampuan banget ya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya, saya taruh. Dan kali ini adalah versi terbarunya. Sebenarnya pengen test ride juga, tapi kebetulan motor test ride-nya sedang keluar. Jadi kita akan bikin video sesi test ride-nya di kemudian hari. Oke, seperti apa? TVS Entor Q125 lansiran terbaru ini, ayo kita cek ke dalam. Let's go! Yup, ini dia. TVS Entor Q125 lansiran paling baru ya, yang tahun 2023. Ya, sebelum kita membahas lebih detail, kawan-kawan bisa lihat aja dulu penampakannya. Penampakan 360-nya seperti apa. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung sebelum kita membahas Entor Q125, itu disebelahnya ada saudaranya, Kalisto ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna pink. Ini, ciwi-ciwi pasti suka nih. Menurut saya sih pink ya warnanya ya. Terus ada di sini warna hijau, telur asin. Oke, kita langsung bahas aja ke bahasan topik utama kita. Yakni TVS Entor Q125. Ini yang tipenya RTFI, Restune Fuel Injection. Seperti itu ya. Kalau yang dulu warna yang kita sempat review itu, kalau nggak salah warna kuning gitu, itu udah lama banget. Jadi, semua ubahan yang terbaru sudah ada di sini. Kita lihat aja dulu. Nah, kita lihat biasanya dari bawah dulu ya. Dari bawah. Nih, kawan-kawan bisa lihat velgnya. Ini karena kombinasinya warna merah, hitam, lalu ada silvernya. Maka lebih cakep kalau velgnya juga warnanya merah juga. Ini warnanya merah nih, bilah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bilah 10 ya. Bannya ukuran 100 per 80 ring 12. Ya, ring 12. Sekarang ring 12 sudah banyak ya. Scoopy juga pakai ring 12 juga nih. Jadi, bisa diboda bandi bannya. Kalau misalkan, kawan-kawan, misalkan mau ganti bannya, udah habis segala macam ya. Jangan bingung. Ring 12 sudah banyak yang jual. Ini juga serunya disini, ini ada QR Code ya di bagian velgnya. Kalau kawan-kawan lihat. Tuh. Ini jarang saya lihat ada velg motor. Tapi ada logo QR Code-nya. Saya scan belum tahu. Nggak tahu apa yang keluar tuh ya. Kita coba aja kita scan ya. Kira-kira apa yang keluar. Sebentar. Hop. Hop. Oke. Yang keluar adalah seperti ini. Ya, mungkin kayak reserial nombar atau apa gitu kali ya. Oke. Di sektor pengerimaan depan, kawan-kawan bisa lihat, dia sudah menggunakan cakram. Di mana tipe cakramnya sudah wavy ya. Sudah wavy. Jadi, fungsinya yang wavy ini adalah supaya gampang melepas panas. Kalau cakram biasa itu kan bentuknya benar-benar bulat sempurna. Nah, itu ada kelemahannya. Nah, kalau kayak gigi-gini, begitu dia dijepit dalam saat penggunaan. Jadi, di sini waktu cowokkan ini adalah fungsinya untuk melepas sih udara panas tersebut. Gitu. Terus mesin depan teleskopik normal aja. Nah, ini dia dari sisi headlamp. Saya suka ngeliat headlamp ini. Headlampnya sudah menggunakan LED. Terus di sini ada kayak DRL-nya gitu ya. Warna putih susu. Keren banget. Ini yang lama juga modelnya mirip seperti ini. Terus, di bagian atas, kalian bisa lihat warnanya warna merah. Di sini warnanya hitam-hitam glossy. Tapi, di bagian bawah sini, dia menggunakan warna hitam-hitam doff. Ada tulisan 125 Race XP. Di sini ada aksen-aksen karbon. Nih, layaknya itu ya. Apa namanya? Ram air gitu ya. Saluran udara. Tapi ini, ini dibuntu ya. Oh ya, di sini hampir lupa nih kelihatan nih. Ini ada kayak aksesoris-nya gitu ya. Jadi kayak wing gitu. Yang ke depan gitu. Ah, mungkin berfungsi pasti ini kayaknya. Karena dihantam angin. Jadi, biar lebih aerodinamis. Seperti ini. Di bagian atas. Kalian bisa lihat di sini juga kombinasinya. Ada warna hitam glossy di bagian sini. Dan doff di bagian kiri-kanannya. Ada tulisan smart connect. Lalu, ini pertama kali saya lihat, saya pikir saya lihat bendara Italia. Kebalik gitu ya. Eh, ternyata ini bendara India ya. Orange, putih, hijau. Untuk lampu sennya, masih menggunakan bolam di sini. Sems-nya, terus carnya terberanjak. Oh, di sini. Ini ada kayak detail gitu ya. Jadi kayak bolong gitu. Tapi ini kayaknya nggak, nggak. Nggak ini nih. Bukan hanya, cuma ornament aja ya. Cuma ornament. Spion. Satu, dua, tiga, empat, lima. Spion segi lima. Terus, grip-nya. Ini enak banget nih grip-nya nih. Bentar. Kulitnya lembut ya. Iya. Kulitnya lembut, terus stabilisatornya ada di sini. Jalunya. Sistem pengunciannya seperti ini. Nih. Jat. Sedikit berbeda dengan merek-merek Jepang ya. Tapi kurang lebih, cara kerjanya sama. Lalu di handle-nya ini, di sini pun ada motif-motif kayak carbon. Keliatan nggak ya? Ntar, kita lihat dari sisi sini aja. Karena kita ngeluang matahari soalnya. Ntar. Nah, ini dia. Keliatan kan? Kayak motif-motif carbon gitu. Ya, di sini ada start-stop-nya. Terus, eh, start-stop. Engine cut-off. Di sini ada hazard. Lalu di sini ada starter. Juga di sini ada mode. Menggunakan vice command. Kalau handle kiri, cuma ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sin, dan juga bell. Dah, itu aja. Speedometer. Full electric. Sebentar, kita lihat ya. Sebentar, saya hidupkan dulu. Nah, seperti ini isinya. Jadi, kawan-kawan bisa mendapatkan informasi yang banyak banget dari speedometer ini. Yang paling gampang aja. Kalau kalian bisa lihat, ini ada tripmeternya di sini. Lalu ada jam. Ada odometer. Ada speedometer. Nah, di sini ini ada welcoming message. Personal ya. Jadi, ini karena belum. Masih motor baru. Jadi, belum kelihatan ya. Kawan-kawan kalau ingin beli, nanti bisa diganti. Halo, surya atau apa kayak gitu ya. Bisa dipersonalisasi. Nah, lalu di sini ada fuel meter. Ada untuk indikator suhu. Di sebelah kirinya ini, kawan-kawan bisa lihat ada lampu warna orange. Nah, sini ada echo. Kalau lampu nyalanya hijau, nanti berarti dia modenya echo. Kalau orange jadi power. Oh ya, motor ini juga dia punya reading mode. Ya, mungkin satu-satunya di kelasnya dengan 125 cc sudah punya reading mode. Biasanya kan reading mode itu ada di 250 cc ya. Nah, ini ada. Ini sini ada tombolnya di sini. Silahkan dirubah. Seperti itu. Ya, nanti untuk lebih detilnya, nanti kita waktu saat test ride aja lebih detilnya. Seperti itu. Terus, kita turun sedikit. Nah, di bagian deck bawah ini. Wah, ini agak gelap. Di bagian deck bawah sini juga. Kalian-kalian bisa lihat ya, dia agak celong itu masuk, baru keluar. Komodosasi fungsinya supaya tempat nyemunyiin kaki di sini ya. Karena motornya memang auranya memang motor kenceng ya. Jadi, supaya jangan istilahnya gimana ya. Supaya enak aja nora kakinya gitu kan. Beda motor memang peruntukannya itu. Jalan santai kayak gitu. Tuh, kan. Jadi, ya biar kakinya kayak gini aja kakinya itu. Ya, biar lebih aerodinamis. Sudah, gitu kan. Seperti itu ya. Tapi walaupun tampangnya pengen ngajak kebut-kebutan terus. Tapi motor ini, kalau saya lihat masih bisa dibawa untuk beli galon aqua. Ya, karena decknya masih cukup lah nih ya. Masih cukup untuk ngangkut galon. Dan juga, dia nggak mulus-mulus banget ya. Jadi, ada kayak perintilan-perintilan kecil seperti ini. Jadi, supaya nggak licin gitu waktu nginjek si, apa namanya, si floor-nya ini ya. Seperti itu. Kauan-kauan bawa barang, jangan bingung. Di sini ada dua ya. Dan biasanya, letaknya kan di sini. Untuk bawa contohan barang. Nah, ini letaknya di sini. Mana dia? Nih, tuh kan. Nah, di atas ya. Ini bahannya sih plastik. Ada tulisannya, biasanya berapa kilo gitu kan. Maksimum, ah, saya nggak bisa baca nih. Tapi nggak, eh, tiga kilo. Ya, maksimum tiga kilo ada di sini. Nah, ya, ada dua. Oke, kita sekarang beranjak ke bagian jog-nya. Ini jog-nya juga unik banget. Satu, karena bawaan standarnya sudah pakai steeds warna merah. Kauan-kauan lihat ya. Terus, dia ada dua model ya. Nih, di sini yang model kayak kulit jog biasa. Sedangkan yang di sini ini. Ini motifnya kayak ada motif karbon. Ini biasanya, apa namanya, yang jog-jog modif biasanya baru kayak gini. Tapi ini bawaan original udah kayak gini. Terus, yang ketiga juga uniknya ini. Lihat nih jog-nya. Biasanya kan cuma begini aja. Nah, ini ada ke belakangnya. Jadi kayak rupi ye gitu. Ya, itu, itu sisi jog. Terus, kita turun lagi. Di sebelah kiri kanannya ini stripping-nya. Seperti ini. Race. Dan di sini ada logo EnterQ125. Ya, ini di, ini ya. Bukan stiker, bukan apa nih. Jadi, bahannya, saya nggak tahu apa namanya. Cuma, dia timbul. Ya, ya. Seperti ini. Oh. Oke, sekarang kita turun lagi. Ini first step. Modalnya seperti ini, first step-nya. Dan ini dibuat glossy. Biasanya kan bahannya kayak bahan aluminium gitu ya. Tapi ini sudah di finishing. Oke, oke. Nah, ini untuk kipasnya tidak dibiarkan berwarna hitam saja bagian dalamannya. Tapi juga dicep berwarna merah. Jadi biar senada ya. Senada sama warna si motor ini. Itu dia. Kenal port. Ini dia kenal port-nya, modelnya. Mungkin tidak biasa ya. Misalnya kenal port itu bentuknya bulat atau trapezium atau apa. Tapi ini kenal port modelnya, kalau misalnya lihat dari belakang. Lurus. Lalu bentuknya kayak segitiga gitu ya. Dan lubangnya ada di sini, lubang kenal port-nya. Misalnya ada tulisan CVTI RE. Seperti itu. Bahan belakang dia menggunakan ukuran 110x80 ring 12. Di sini juga ada spark per belakang untuk melindungi bagian bawah ini ya. Karena di bawah ini ada tanky bensinnya. Mata kucing ada di sisi kiri sama kanan. Biasanya ciri khas motor Eropa ya. Mata kucing untuk safety. Lalu di bagian belakang ini juga salah satu yang ikonik yang keren banget. Sudah ada di enter key yang lama juga ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat. Nih, modelnya kayak kenal port gitu sih sebenarnya ya. Wow, matahari udah tinggi banget matahari ya. Kelihatan nggak ya? Jadi kayak model kenal port gitu. Sebentar. Kelihatan nggak? Ah, ini dia. Ya. Menemani si lampunya ini. Lampu belakangnya ini. Gitu. Lampu belakang sudah LED. Tapi untuk lempusinnya. Dia masih menggunakan bolam. Yup. Kita ke belakang. Untuk bagian belakang pengereman. Masih menggunakan tromol. Nah, untuk mesin. Mesin ini menggunakan mesin 125 cc. Tepatnya 124,8 cc. Torsi ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 10,2 cc. Torsi sebesar 10,8 cc. Torsi sebesar 7,8 cc. Torsi sebesar 7,8 cc. Torsi sebesar 7,8 cc. Biasanya ada di sini. Atau biasanya ada di bagian sini. Nah, ini di bagian belakangnya. Ya. Di bagian belakangnya. Cara bukanya gimana? Cara bukanya juga bukan dari sini. Karena masih menggunakan kunci biasa ya. Belum kilas. Jadi di sini dia. Ini ada panduannya di sini. Kalau ke kiri, buka bensin. Kalau ke kanan, dia buka jok. Oke, kita putar ke kiri ya. Apa yang terjadi? Tuh, terbuka dia. Tuh, ya kan? Tinggal diisi aja. Beres deh. Seperti itu. Kalau ke kanan, yaudah. Tinggal buka jok aja. Ini dia joknya. Jok ini ada lampunya juga joknya. Sebentar. Nah, itu dia. Ada lampunya. Jadi lumayan untuk menerangi. Kalau kita naruh barang apapun yang ada di jok ini. Joknya cuma bisa menampung. Bagasinya cuma bisa menampung helm half face ya. Full face belum bisa. Terus kalau untuk charge juga bisa. Nih, di sini letaknya untuk ke charge. Tuh. Ya, lebih safety ya. Jadi kalau di luaran sini kan takutnya. Ya, apalagi nggak ketutup kan. Kabelnya keluar. Ya, rawan aja mengundang gitu kan. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat lampunya. Kalau dinyalakan seperti apa. Bentar dulu. Ini bunyi kenal portnya seperti ini. Bunyinya ngebuss ternyata kenal portnya ya. Ngebuss. Biasanya kan cuma... Ya, komodor saya sih treble aja ya. Tapi ini jujur ngebuss enak banget. Ngebuss lah. Enak pokoknya. Bentar, lampu scene-nya. Nah, ini dia. Kalau lampu asarnya menyala. Ini lampu bawah. Dan ini lampu jauhnya. Ini kelompat lampu menyala. Ini DRL-nya ya. Oke. Oke. Kita lihat lampu belakang ya. Kayak apa lampu belakangnya, saudara-saudara. Nah, ini. Kayak huruf T gitu ya. Mungkin kode untuk TVS. Kalau di rem. Seperti apakah kalau di rem. Oh, bagian atasnya nyala ya. Oke. Siap, siap. Oke. Saya rasa dimikian saja dulu. Untuk review dari TVS Entor Q125. Ya. Jadi kalau kalian nggak ada pertanyaan. Nah, nanti bisa tinggal terus kolom komentar ya. Sebentar. Untuk harganya berapa ini, Pak? 24 juta. 24 juta pas ya. 24.000.000.000.000. Dan ini. Nggak usah nunggu lama-lama. Kalau kawan pesen. Dia ada. Kalau habis. Tunggu aja. Ntar dikirimin. Langsung selesai. Nggak usah nunggu berinden. Berjilid-jilid bulannya ya. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Semoga kita langsung dapat. Ini test ride-nya. Biar kita bisa explore. Kayak apa motor ini sesungguhnya di jalan raya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe Dekalapanribu. Have a next day. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!